Angelina Sondak telah menghirup udara bebas sejak Kamis 3 Maret lalu Selesai di penjara selama 10 tahun Pasca keluar dari penjara ada banyak cerita dari perempuan yang akrab di Sapa NG itu Salah satunya adalah kabar Angelina Sondak sempat jadi guru mengaji di penjara Dibenarkan oleh Rahma mantana rapi dana yang menghuni lapas bersama sang artis Aku saja bisa ngaji gara-gara dia kata Rahma di kawasan Tebet, Jakarta pada Senin 7 Maret 2022 Rahma menceritakan Angelina Sondak adalah sosok yang sangat religius Bahkan Rahma malu karena Angelina Sondak yang seorang mu'alaf Lebih rajin beribadah ketimbang dirinya yang sudah memeluk agama Islam sejak lahir Dilansir dari tribuncatim.com Dia bisa tekun baca surat hafalan itu benar-benar dia tekuni banget ungkap Rahma Bahkan dia melebihi kami yang Islam banget Ya selayaknya dia yang sudah istiqomah jadi jalaninnya lebih rajin daripada kami sambung Rahma Dijelaskan oleh Rahma bahwa Angelina Sondak bukan sengaja untuk menjadi guru mengaji Angelina Sondak disebut hanya berusaha membantu sesama narapidana untuk belajar membaca Al-Quran Jadi ya untuk membantu kami saja ucap Rahma Dia bisa memberikan yang terbaik Seperti yang diketahui Angelina Sondak mendapatkan cuti menjelang bebas sehingga keluar dari penjara lebih awal Bila sesuai hitungan istri mendiang Aji Masait itu baru bisa menyelesaikan masa hukuman pada 1 Juni 2022 Angelina Sondak dipenjara karena kasus korupsi Wisma Atlet Anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga Serta Kementerian Pendidikan dan Kebuyudayaan di 2012 Ketika itu Angelina Sondak terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta USD Dari Permai Group Kemuski pemberantasan korupsi kemudian menetapkan Angelina Sondak sebagai tersangka Kasus korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang pada 3 Februari 2012 Pengumuman itu dibacakan langsung oleh Abraham Samad yang saat itu menjabat Ketua KPK Saat ditetapkan sebagai tersangka Angelina Sondak kala itu menjadi anggota praksi Partai Demokrat Komisi DPR Abraham Samad menduga bahwa Angelina Sondak menerima fee untuk meloloskan anggaran proyek senilai 191 miliar rupiah Angelina Sondak diponis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada sekitar Januari 2013 Terkait ponis tersebut Angelina Sondak sempat mengajukan kasasi Di tingkat kasasi itu hukuman Angelina Sondak dinaikan 3 kali lipat Majelis Hakim yang diketuai Artizo Alkostar menjatuhkan ponis ini pada Angelina Sondak Yang di 12 tahun penjara dan menyita seluruh harta dengan total 39 miliar rupiah Namun Angelina Sondak terus mencoba peruntungan dengan mengajukan peninjauan kembali Meski tak mengabulkan harapan Angelina Sondak Mahkamah Agung memberikan belas kasih dengan mengurangi hukuman Dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara Hasil korupsi yang disita juga berkurang Majelis kasasi saat itu menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 12,58 miliar rupiah Dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,4 miliar rupiah Sebelumnya baik pengadilan tindak pidana korupsi maupun pengadilan tindak DKI Jakarta Tidak menjatuhkan pidana uang pengganti Setelah menjalani masa pidana 10 tahun Angelina Sondak bisa keluar penjara pada Maret 2022 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!